Intro Sahabat Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melaksanakan bimbingan wilayah Binwil Kabupaten Gorontalo Selasa 16 Mei 2023 Bertempat di Ruang Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Saat diwawancarai Tim Infokom Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Anang S. Otolua mengungkapkan Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk sinkronisasi antara program dan kegiatan di tahun 2023 Agar antara kabupaten dengan provinsi terjadi harmonisasi Dan juga target yang diharapkan tercapai di provinsi bisa dicapai juga oleh kabupaten Hingga sampai ke puskesmas wilayah Kabupaten Gorontalo Saya lihat tadi sudah cukup baik Tinggal mungkin sumber datanya yang harus dilengkapi Demikian hal juga untuk input di aplikasi Itu yang saya lihat tadi masih cukup rendah dan harus segera ditingkatkan Terkait dengan stunting memang ada peningkatan tahun lalu sebesar 2% Harapan saya ke depan tahun 2023 stunting bisa turun Dan saya lihat inovasi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Gorontalo sudah cukup baik Tinggal mungkin di lapangan perlu dimonitor kemudian diintensifkan Lalu dimasifkan di seluruh kecamatan yang ada sehingga hasilnya betul-betul bisa maksimal Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Yvonne Rianto Abdullah menjelaskan Di Kabupaten Gorontalo ada beberapa capaian SPM yang tercapai Utamanya SPM 1, 2, dan 3 Hal penting lainnya kata Yvonne adalah transformasi layanan kesehatan Utamanya untuk pelayanan primer Dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Mempunyai inovasi yang disebut Mal UKBM dan Gerakan Rakyat Sehat Tetapi bukan persoalan capaian program secara angka Tetapi memang ada persoalan-persoalan juga yang kita temui Utamanya hasil tadi ada beberapa persoalan terkait dengan pencatatan pelaporan Dan ini Alhamdulillah dari teman-teman provinsi sudah memberikan masukan kepada kami Dan itu akan kami tindak lanjuti khususnya untuk ke tingkat bawah lagi Dalam hal ini adalah puskesmas Kedua program ini satunya untuk bergerak di dalam pelayanan promotif dan preventif Dan yang satunya lagi GRS adalah bergerak dalam pelayanan kuratif dan rehabilitatif Dimana dalam kegiatan mal UKBM itu terjadi screening Utamanya untuk ibu hamil, bayi balita, lansia Nanti setelah di screening disitu ditemukan ada penyakit-penyakit bawahan Akibat ibu hamil itu nanti akan dirujuk ke GRS Karena di GRS ini layanan utamanya adalah layanan spesialistik Artinya disini kita menghadirkan 4 dokter spesialis yang akan mobile ke kecamatan-kecamatan Dan insya Allah ini akan bisa membuahkan hasil Utamanya di dalam hal penurunan angka kematian ibu Kematian bayi balita dan untuk pencapaian stunting Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!